Dia dipungkan dari tanggal 2-3 bulan sebelumnya hingga ke 22 bulan Maret Nah, sampai disini ada perhitungan gajinya Nah, namun bulan Maret itu berakhir pada tanggal 31 Aduh, aduh jelek banget Nah, disini dia belum dibayar Kalau dia bekerja di sini ini belum dibayar Nah, namun melainkan pada tanggal 31 Maret Dia harus mencatat baik itu biaya yang dikeluarkan Atau biaya yang akan dikeluarkan karena sudah terlewati Ini biaya yang sudah dikeluarkan karena sudah membayar Pada tanggal 22 Maret ini Sedangkan untuk 22 hingga 31 Maret Dia sudah memakai jasa si karyawan Melainkan belum digaji Jadi, untuk beban gaji yang sudah dibayarkan Kita catat sebagai beban gaji Sehat malam Beban gaji terhadap kas karena kita sudah Membayar gaji tersebut Nah, untuk yang tanggal 22 hingga 31 Maret ini 31 Maret ini tadi Karena kita sudah memakai jasa karyawan Jadi, kita harus membutuhkan Biaya gaji yang akan kita bayarkan Pada tanggal 22 April selanjutnya Nah, untuk disini Beban gaji harus dicatat Karena tiap akhir bulan Beban selama periode harus tercatat Nah, dia dicatat Lawannya bukan kas lagi Karena kita belum membayar gaji Melainkan kita kredit Tidak gaji dan upah Seperti itu Apakah sudah jelas? Halo, bagaimana? Atau masih bingung Kenapa ini Untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung Dia produk dalam proses terhadap utang gaji Diulangi Oke Dalam satu bulan Untuk membuat laporan keuangan Kita harus mencatat Semua beban Masih bingung Oke Semua beban yang terjadi dalam satu bulan Nah, karena Kita membayar gajinya Tepat pada tanggal Pada Pada Akhir Bulan Maksudnya Bukan tiap tanggal 30 Atau 31 Melainkan ada yang digaji pada tanggal 22 Ada yang digaji pada tanggal 1 Atau mungkin pada tanggal 15 Maka Permakuan terhadap Beban gaji itu Juga akan berbeda-beda Sebagai contohnya Ada yang digaji tanggal 22 Disini 22 ya Nah, gaji tanggal 22 Ini katakan Yang pertama Periode pertama Dan periode kedua Adalah April Nah Pada tanggal Maret Gaji kita dibayarkan Nah, pembayaran Gaji tanggal 22 ini Waalaikumsalam Mbak Rindi Kita bergabung Pertama kali ya Pada tanggal 22 ini Gaji yang dibayarkan Kepada kita Itu Atas pekerjaan kita Dari tanggal 2-3 bulan sebelumnya Yaitu Februari Hingga ke Tanggal 22 Bulan sekarang Atau Maret Tanggal 22 Maret Sama satu periode Nah, disini Perusahaan akan mencatat Beban gaji terhadap Karena perusahaan Membayarkan gaji Kepada kita Jadi dia Mendebit Beban gaji Disini Terhadap KAS Karena dia Membayarkan pada Tanggal 22 Maret Nah, setengkan Pada bulan Maret Di akhir bulan Maret Perusahaan harus Membuat Laporan Keuangan Itu Dia harus Mencatat Semua pendapatan Semua beban Yang terjadi Dalam Satu bulan Nah, pada Tanggal 31 Maret Tanggal 22 Maret Tanggal 31 Maret Perusahaan sudah Menggunakan jasa Dari karyawan Otomatis Jasa yang digunakan Perusahaan harus Diakui Benarkan Harus diakui Meskipun Belum Harus diakui Karena Pembayaran Tiap Tanggal 20 Nah, pengakuan Terhadap Beban Gaji Selama 22 Maret Hingga 31 Maret Ini Itu Tidak Bisa Diakui Dengan Mengkredit KAS Karena Belum Melainkan Dikreditkan Pada Utang Gaji Dia Sudah Dibebankan Pada Beban Gaji Melainkan Belum Dibayarkan Karena Itu Untuk Penjurnalan Penjurnalan Beban Gaji Yang Dicatat Untuk Periode Sedikit Ini 22 Hingga 31 Maret Dia Beban Gaji Terhadap Utang Gaji Seperti Itu Nah, ketika Tanggal 22 April Saatnya Membayar Gaji Lagi Maka Beban Gaji Tersebut Dikredit Pada KAS Iya, saya Agak susah Ini karena Pakai Nggak Nggak Pakai Mose Aduh Maaf ya Siapa Saya Agak Susah Menggunakan Ini Tuh Lihat Maaf ya Ditulis Bisa Bisa diketik Juga Nih Oh Disini Disini Mungkin Saya Coba Ngetik Ya Ya Jadi Dari Tanggal 22 Hingga 31 Maret Dia Termasuk Utang Gaji Kenapa Utang Karena Gaji Beban Gaji Selama 22 Hingga 31 Maret Harus Diakui Melainkan Belum Harus Dibayarkan Karena Sesuai Peratuan Perusahaan Gaji Dibayar Tanggal 22 Untuk Periode Pada Tanggal 22 Kita Mencari Beban Gaji Beban Gaji Pada Pada Kas Karena Kita Membayar Gaji Tersebut Nah Sedangkan Pada Tanggal 1 Maret Ya Ini Direkam Sedangkan Pada Tanggal 31 Maret Karena Kita Belum Harus Sebagai Perusahaan Kita Belum Harus Membayar Si Gaji Melainkan Tetap Harus Merekat Merikod Atau Mengakui Beban Yang Terjadi Serta 2 Maret Hingga 31 Maret Ini Maka Beban Gaji Dicatat Pada Utang Nah Kapan Si Utang Gaji Ini Itu Ya Dibayar Pada Utang Gaji Nah Si Utang Gaji Ini Kapan Dibayar Itu Pada Tanggal 22 Bulan Selanjutnya Seperti Itu Itulah Mengapa Mencatat Biaya Tenaga Kerja Langsung Dia Disini Produk Dalam Proses Terhadap Utang Gaji Dan Upah Itu Dikarenakan Ketika Membuat Laporan Keuangan Ini Atau Di Akhir Bulan Dia Belum Waktunya Membayar Gaji Tapi Dia Harus Terjadinya Biaya Atau Terjadinya Beban Untuk Gaji Seperti Itu Ya Ini April Ini Maret Apakah Masih Bingung Utang Gaji Tersebut Dibayarkan Tanggal 22 Bulan Berikutnya Nah Ketika Tanggal 22 Ini Bagaimana Atau Bagaimana Membayar Si Utang Gaji Itu Juga Ada Metode Yang Berbeda Jika Perusahaan Menggunakan Jurnal Penutup Dan Jurnal Maka Utang Gaji Ini Akan Hilang Pada Awal Periode Tapi Jika Perusahaan Tidak Menggunakan Jurnal Pembalik Maka Pada Tanggal 22 Ini Yang Akan Terjadi Adalah Seperti Ini Jurnalnya Beban Gaji Utang Gaji Terhadap Tas Utang Gaji Tidak Menjadi Beban Gaji Beban Gaji Untuk Tanggal 22 Hingga 30 Dia Sudah Tercatat Dan Sudah Ditutup Pada Tanggal 30 Nah Untuk Ketika Tanggal 22 Jika Dia Tidak Menggunakan Maka Beban Gaji Tanggal 22 Ini Ketika Tanggal 1 April Hingga Tanggal 22 April Utang Gaji Tetap Karena Apa Ketika Tanggal 31 Maret Utang Dia Perusahaan Utang Gaji Karena Dia Tidak Membayar Gaji Karyawan Sedangkan Dia Tetap Harus Mencatat Adanya Beban Gaji Beban Gaji Karyawan Selama Tanggal Dari Tanggal 2 Hingga 31 Maret Oke Terima kasih Seperti itu Ini Masih Bingung Dimana Masih Bingung Atau Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Contoh Buat Contoh Untuk Yang Apalagi Kalau Contoh Untuk Gaji Untuk Untuk Dari Indip